Seorang anggota TNI di Sumedang, Jawa Barat menjadi korban pengeroyokan sekelompok orang tak dikenal. Sebelum dianiaya korban terlibat kecelakaan. Inilah video apatir seorang anggota TNI yang dikeroyok orang tak dikenal di kawasan Jalan Raya Cadas Pangeran Cihirang, Sumedang, Jawa Barat. Anggota TNI ini diketahui adalah salah satu anggota dari bagian kesehatan di Unifreder 301 Prabu Kian Santan. Menurut keluarga, aksi pengeroyokan bermula dari kecelakaan yang melibatkan pengendara mobil dan pengemudi Ojek. Itu tau-tau mobil pake, terjadi pengukulan, itu aja, taunya. Itu tuh gimana? Ceritanya, katanya apa? Katanya, di pangkalan Ojek itu nyerepet, katanya. Tidak tahu, katanya nyerepet. Terus di sini si pengguna mobil itu dikeroyok. Sementara Komandan Sub dan Ponsumdang Kapten Eko Budianto membenarkan adanya anggota TNI yang terlibat kecelakaan dan menjadi korban pengroyokan di wilayah Cadas Pangeran. Kita kemarin tangani kasus kecelakaan. Dapat informasi, anggota TNI itu terjadi laka dan ditangani sama kita juga dari subdebong maupun dari pores unit laka. Memang benar itu anggota TNI yang terjadi laka lalik. Setelah itu, kita sebagai polisi militer, kita olah TKP di sana dan bawa korban juga ke rumah sakit. Selamat sini, rumah sakit harus beri selamat. Sejauh ini pihak Sub dan PON belum memberisa anggota TNI yang jadi korban pengroyokan karena masih direwat. Insiden tersebut sudah ditangani oleh pihak kepolisian Polres Sumedang. Dari Sub dan Jawa Barat, BPN AI News melaporkan.